Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hari ini saya kedatangan satu TV merek sharp Alexander Sharp Alexander ya yang slim ini dengan kerusakan kita colokan TV mati total teman-teman tidak ada sama sekali lampu indikator yang menyala dan di bagian belakang sini kalau kedengaran ada bunyi tik-tik seperti itu ya teman-teman seperti ada yang shot di bagian skuder Oke langsung saja teman-teman kita bongkar Oke teman-teman langsung saja kita lakukan pengetesan di area skunder terutama di jalur B plus ini dia di Udah B plus teman-teman kita lakukan pengetesan di sini ya ini jalurnya menuju ke kaki playback kaki B plus jadi ini kemungkinan eh masalahnya bisa ada di rangkaian horizontal juga termasuk transistor dan playback ya kita rubah dulu Oke ini nyambung teman-teman jalur ini nyambung sekarang coba kita balik dulu apakah jalur ini shot Oke nyambung juga artinya jalur B plus shot ya ini jalurnya dan untuk menentukan apakah jalur eh di sini di dioda yang shot atau di rangkaian horizontal ini transistor sama playback sering sekali mengalami shot juga teman-teman untuk mengetahui itu kita bisa melepas satu buah jamperan ya di sini jadi kita lepas jamperan ini untuk menentukan yang yang masalah di sini atau di sini ya kita lepas dulu teman-teman jamperannya oke sudah kita lepas untuk jamperan sekarang kita cek kembali di sini oke ini jalurnya sudah tidak shot teman-teman ya sudah tidak nyambung kita balik coba sama juga tidak nyambung ya ini artinya yang bermasalah itu kemungkinan di rangkaian horizontal kita cek di sini ya ini nyambung teman-teman ya nyambung yang paling sering mengalami shot itu ini transistor horizontal teman-teman ya kita buka dulu transistornya oke transistor sudah saya lepas teman-teman ini dia transistornya transistor horizontal sekarang sekarang kita lakukan pengetesan ya mudah-mudahan saja ini yang shot ya kita tes seperti ini ini masih posisi buzzer ternyata tidak nyambung teman-teman tidak nyambung kita pindahkan prop hitam sama teman-teman ya tidak nyambung artinya transistor ini normal transistor tidak shot coba kita tes di sini di jalur B plus playback ini masih shot ya kita balik kita coba balik ya masih shot teman-teman kemungkinan besar ini yang shot adalah playbacknya teman-teman langsung kita buka dulu untuk playbacknya hai 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 lebek sudah saya lepas jadi ini playback dengan kode bsc250232 ya untuk tipis sharp ya sharp slim oke langsung kita ganti teman-teman playbacknya ini yang shot ya oke lanjut teman-teman ini saya sudah ada playback mengganti cuma tadi waktu saya cari playback dengan tipe seperti ini kosong teman-teman ya nggak ada dijual jadi saya akan mengganti dengan persamaan ini jf050132636 sama pinnya teman-teman kita coba pasang dulu ya mudah-mudahan ini langsung jos ya nggak perlu pakai modif lagi oke teman-teman eh playback dengan kode jf050132636 ini sudah kita pasang ya dan untuk jam peran yang kita lepas tadi sudah kita normalkan demikian juga untuk resistor horizontal sudah kita pasang ya sekarang kita lakukan pengetesan kita on kan TV oke teman-teman ya indikator sudah nyala Hai indikator sudah menyala dan coba kita lihat untuk tampilan raster sudah ada teman-teman ya raster sudah ada tapi ini kelihatannya gambar agak mengecil itu bagian bawah bagian kanan kiri tidak full jadi kita harus memodif ini teman-teman ya sepertinya kita coba ukur B plus dulu apakah sudah normal B plus nya B plus oke terbaca 126 sekarang kita eh modif dulu untuk gambar karena ini ternyata gambarnya agak mengecil teman-teman disini saya akan memodif saya akan membesarkan gambar dengan cara menambah nilai satu buah kapasitor ini ada satu kapasitor dengan nilai 123 ya 12 nano ini saya sudah serikan dengan satu buah kapasitor dengan nilai 912 atau 9 nano ya jadi kita perbesar nilainya teman-teman Hai jadi ini c6617 teman-teman ya c617 kita perbesar nilainya jadi saya serikan dengan sebuah kapasitor dengan nilai 912 jadi kalau kita hitung totalnya ini 12 nano tambah 9 nano itu sudah 21 nano ya teman-teman nilainya sudah 21 nano nah sekarang kita coba untuk melihat gambar dan untuk menambah nilai kapasitor seperti ini itu kita harus tetap memperhatikan eh untuk transistor horizontal ya jangan sampai terlalu panas oke teman-teman ini sudah full kita coba tekan menu atau volume waduh OSD nya bergetar ya teman-teman OSD bergetar ya memang seri sekali kita alami ini kalau kita ganti lebih beda tipe untuk tipe sharp itu gejalanya OSD bergetar jadi lanjut kita modif untuk OSD oke teman-teman jadi untuk menormalkan OSD ini kita akan buka dulu satu buah resistor ini R622 ya R622 yang terhubung ke jalur AFC di kaki playback resistor ini nanti akan kita serikan dengan sebuah kapasitor jadi kita buka dulu untuk resistornya teman-teman oke lanjut teman-teman ini resistor dengan nilai 6,8 kg ini sudah kita lepas jadi nilainya tadi 6,8 kg ya teman-teman jadi nanti akan kita serikan dengan sebuah kapasitor resistor ini kita ambil kapasitornya dulu kapasitor yang akan kita seri adalah kapasitor dengan nilai 1 nano atau disini kodenya 102 ya teman-teman kita sambung seri dengan resistor tadi kita sambung kakinya seperti ini antara resistor dan kapasitor ya seperti ini teman-teman kita sambung seperti ini kemudian kita pasang ke posisi semula ya tempat resistor tadi jadi ini nanti yang melekat di PCB yang satu kaki resistor dan yang satunya kaki kapasitor seperti ini teman-teman hasilnya seperti ini ya ini sudah kita solder sekarang saya mau tes dulu teman-teman kita tes apakah ini sudah normal atau masih ada yang perlu kita benahi kita coba saja oke TV sudah kita nyalakan raster sudah keluar teman-teman saya coba tekan volume oke ini OSD nya sudah tidak bergetar ya teman-teman OSD sudah normal tapi wah sepertinya gambarnya terlalu lebar ya teman-teman sangat lebar ya coba saya pasang antena dulu kalau memang gambarnya terlalu lebar nanti akan kita turunkan lagi nilai kapasitor yang diparalel tadi jadi ini terlalu lebar sepertinya teman-teman jadi nilai kapasitor tadi yang diparalel itu 21 nano ya yang tadi yang ini ya kita akan turunkan sedikit nilainya kita akan cari nilai yang pas oke teman-teman disini saya akan mencoba menggunakan kapasitor dengan nilai 16 nano jadi untuk kapasitor 912 ini akan saya lepas ini sudah saya lepas kapasitor 912 nya dan untuk kapasitor 123 yang ini ini juga akan kita lepas dan akan kita ganti dengan kapasitor yang tadi yang 163 ya 16 nano jadikan ini naik sudah tadi kan 123 12 nano sekarang kita pasang 16 nano jadi naik 4 nano ya karena tadi kalau 21 nano gambar terlalu lebar oke teman-teman ini TV sudah saya tes ya dan Alhamdulillah gambarnya sudah pas sudah tidak terlalu lebar ya ini kita coba tekan menu dulu nah itu dia menunya sudah oke ya sekarang saya tinggal merapikan saya rapikan dulu teman-teman oke jadi televisi start dengan kerusakan playback ini sudah selesai teman-teman kita ganti playback bsc250232 kita ganti dengan persamaan jf050132636 tadi ada beberapa modifikasi ya oke sekian video kali ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih